Tadang! Nih dia nih anak kampus rambut megar sifat emosional. Yang kayak begini cocok masuk Uppsala. Gak usah panjang-panjang. Saya baru ngepon ngaku sahabat pacarnya. Udah ngamuk gak kerukeruan. Tambah seneng lah saya. Tak peduli hujan, tak peduli bajai. Eh, badai maksud saya. Master of Drown Man selalu setia ngerjain orang. PEMBICARA 1 Weh, Alfie. Gue Chandra, gue sahabatnya Farah. Gue mau tau. Kenapa lo marah-marahin Farah kemarin sampe di muka umum di depan orang banyak di depan kelas cuman gara-gara dia makan sama gue? Gue gak marah-marah sampe dia. Kenapa lo gak bisa ngadepin Farah lemah-lembut? Kenapa lo takut dibilang s**t kalo lo lemah-lembut? Lama-mama gue marah-marahin. Gue tau, lo pacaran sama dia, lo pacarnya ya? Iya. Yaudah, jangan berarti lo bentang-bentang pacarnya tuh sudah berani kayak begitu. Gue gak bentang-bentang, eh, lo gak usah ini, gak usah ikut campur. Gue bilang sama lo ya, gue sayang sama dia. Makanya gue ngomong gini sama lo. Gue sayang sama dia, dia sahabat gue. Gue sayang sama lo, lo sayang sama gue. Gimana ya? Oke, iya, gak usah ditanya lah selain gue sama dia lah. Lo orangnya temperamental bro, woles dong. Nggak. Iya lo gak woles dari tadi. Gue udah, ya udah lo, 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 lo. Lo, sekarang gini, lo pertama lo ikut campur. Lo gak tau mas, gak, gak ada masalah lo. Tuduh-tuduh gue, ee, seperti apa ya kan. Dan lo siapa sih? Gue tau lo sahabatnya, gue dipasangin sama dia. Dan gue gak pernah kasar kok selama ini. Gue tanya pertama kali ya, gue tanya sekarang, Pertama kali yang PDKT sama Farah itu siapa? Hah? Siapa yang PDKT sama Farah? Sebenernya gue yang kaya PDKT sama Farah. Cuman gue gak enak aja lo senior gue. Lah, kalo emang Lau suka ya jalanin. Ya udah gak apa-apa lah gue biarin lo maju duluan. Ya, ya. Gara-gara gue senior Lau ngalah. Emang Lau aja lo punya. Ya gue gak enak aja sama Lau. Oles aja bro. Lau orang digantung-gantung. Lau ngerasa apa, ngerasa ganteng. Ya yang jelas sih dari dua adik lo. Ini banding lo sih ganteng-gantungan gue. Jadi dari kita kalo gue. Jadi ketama lo kan lukung. Gini, gini, gini. Eh bro, bukan. Gue masih ngelatiin lo di handphone. Mendingan kalo mau ketemu, ketemu. Gue lagi on the way ke kampus. Lo tunggu gue. Bukan maksud gue ngomong begini terus mau ngerebut dia dari lo. Bukan kayak gitu. Ya. Kalo gue begitu, dia pasti milih gue. Gak mungkin gue mau lalu. Dia selama ini pacaran sama gue, dia pasti. Dia seneng. Lu pacaran aja di kampus mulu. Kaga punya dana karena buat bawa dia keluar. Gue tau. Emang gue jalan harus bilang-bilang lo. Lu gak usah selalu isi campur. Gue gak pernah ngasih sama dia. Gini aja. Ini gue ngomong gini biar lo langgang. Gue tau juga lo lagi bermasalah sama anak-anak belakang, ya kan? Tau lah gue cerita lo, Mo. Mo. Gue tau cerita lo. Gue siapa lagi di belakang, bro. Bro, gue siapa lagi di belakang. Eh, gue emang aneh. Gue emang junior lo. Tapi kalo soal buku dalam hal bergaul. Gue udah hatam jilid satu sama jilid lima. He? He? Lu jangan ngomong gede-gede. Eh, lama lo barangan banget sih. Emang lo orang sebarangan? Lo gak selalu sebau lah. Gue jangan pangpang naik selama ini lah. Gue, lama lo mau cek gudangpun kan? Udah, lama lo gak? Lo tau gak makanan kesukaan parah apa lo tau gak? Gue tau. Apaan? Udah, eh lah ngapain lo? Ah, lama gak tau aja. Ah, emang gak sesayang itu. Emang gak sesayang itu lo sama dia. Gue jauh lebih sayang sama dia. Udah asam manis kan? Udah asam manis. Yang dimana, yang dimana? Eh, lau. Engga. Udah jangan laa-lau, laa-lau. Jangan lau jagoan. Eh, eh. Gue sih bukan jagoan. Tapi kalo lawan lo-lo doang, Mak. Bisa jadi jago gue. Ya ampun. Engga, gue tanya sama lo. Lo juga ngejabat di UKM itu kagak beres kerjaan lo. Gue tau dari anak-anak. Dari siapa lo? Dari siapa? Gue tau dari anak-anak. Atas dasar apa lo mau kayak gitu? Sekarang? Sekarang? Lo hati-hati. Ampe gue di kampus gue nyet injek muka lo. Ya. Ya bud. Apa? Lo jangan berisik. Gue jemut bibir lo. Heee? 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 Bo. Nah. Yaudah lau di. Engga gue sampai ngomong sama lo. Sekarang kalo emang mengempat kayak aku. Lo. Pusin lo denger lau ngomong. Lau. Lau ngomong sama aku lagi. Apa sih papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa. Ngomong aja kagak jelas lo. Lah lau dimana? Lau dimana? Berarti kagak nyamperin. Hah? Jangan di UKM gue deh. Lau ke GSG aja deh. Takut lo. Takut. Yaudah. Lalu di situ. Yaudah gue ke situ. Yaudah. Lalu ke sini. Gue juga dari tadi di sini. Di peat. Di studio musiknya. Yaudah enak banget. Anak. Lo malas ke sini. Hujan. Takut nuntur. Gak. Lu dimana sekarang? Bisa gak jalan ke sini? Eh. Wolas. Jangan wolas. Masuk studio gue. Hah? Lu ngapain masuk studio gue? Gue di sini. Lu dimana? Gue di studio musik. Peat. Lu kan PA. Yaudah. Gak gitu. Udah. Jangan dimatikan teleponnya. Biar lu tau gue orangnya dimana. Ya? Ah. Lu dimana? Gue berlang sama lu. Lu jangan sekali-sekali. Yaudah. Oke. Ganggu-ganggu si Farah Abbas. Cewek gue Farah Abbas. Lu masuk sini. Nih di dalam sini. 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 Eh. Masih sama segeru aja. Eh. Wih. Namok. Moh. 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 Sini. Lau kenapa lau? Bukan. Mau kaleng basak ya becekan? Oh. Siapa nih? Sini. Laukan cowoknya Farah. Gue gak pernah kasar. Laukan cowoknya Farah. Farah Abbas kan? Farah. Eh. Bukan Farah Abbas kan? Sang. Oh. Sang orang kalau gitu. Ya. Berarti ya. Pacano ntar bawa aja kesini. Ya. Bilang lagi syuting. Syuting. Sini. Sini. Sini.